bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua ya kemarin dikabarin Kak Wahyu ya Pak Detelo ini udah lepas Pak Detelo udah bilang oke ternyata Pak Detelo tunggu-tunggu sampai jam 1 lebih ya berapa maksudnya itu ngomongnya jam sekitar setengah satu pagi ya kalau jam segitu mohon maaf pada maniak-maniak rendiandiga ya semua Pak Detelo mohon maaf akhirnya Pak Detelo tidak jadi nyodrek ya teman-teman dikarenakan apa dikarenakan sangat ngantuk sekali Pak Detelo sangat berisiko ya kalau nyodrek itu ngantuk ya teman-teman tapi Pak Detelo terpaksa di warung no ya nggak jadi nyodrek kawahyu gitu Pak Detelo juga katanya Mas Randy enggak mau capek muat pindahan muat pindahan lewat tengah ya lewat Bojenegoro katanya enggak lew biasanya akan lewat Dupa Mojogato ya kemarin lewat Dupa lamongan habis itu langsung ke Bojenegoro ya teman-teman lewat Bapak rencana Pak Detelo sih nyodreknya sampai dupa sampai ngerisik ya habis ngerisik Pak Detelo bunter lalu pulang tapi ya mohon maaf karena Pak Detelo nggak kuat ya ngantuk sekali daripada kenapa-napa di jalan dan juga anak CCTV saya ajak katanya kecapean habis kerja Pak Detelo jadi nggak bisa nyodrek katanya nah ini buktinya ya bukti BA nya kawahyu berangkat aku pada tapi alo lewat bawah tapi nggak naik ketok ya itu ya teman-teman gak muat capek muat pindahan sebetulnya itu Pak Detelo itu menunggu ya dari kemarin kabarnya mau muat mau berangkat besok Pak De gitu katanya kawahyu tapi Pak Detelo tunggu-tunggu sampai jam 1-an ya belum nyampe Surabaya jam 1-an terus Pak Detelo ngantuk parah akhirnya Pak Detelo terpaksa nggak jadi nyodrek ya teman-teman mudah-mudahan aja teman-temanku semua selalu diberi kesehatan kelancaran keselamatan kalau diselamat sehat banyak muatan ya mudah-mudahan aja mudah-mudahan Pak Detelo dan keluarga juga diberi selamat sehat panjang umur amin ya tunggu aja mudah-mudahan aja nanti pas pulangnya dikabari lagi ya kemarin pas pulangnya kan kawahyu sendirian jadi enggak sempat ngabari ya demikian video klarifikasi kenapa Pak Detelo selalu gagal ya selalu gagal nyodrek pada kalau di Rendihandika mudah-mudahan aja paham patah penjelasannya juga terhibur kenapa Pak Detelo juga jarang ngonten ya itu karena sibuk ya juga Rendihandika jarang muat mau ngonten apa bingung Pak Detelo oke mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati